Tuhan kami bersyukur, kejadian kami yang ajarin, kejadian kami yang benar-benar dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami di dunia ini Tuhan. Saya bersyukur kami boleh mengalami beberapa macam pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa di hari-hari depan kami akan mengalami hal-hal yang lebih luar biasa. Kami boleh mengalami hal-hal yang dahsyat. Kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami boleh terus menikmati pribadimu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk berkatmu atas gereja nilai Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena kebaikan kami saja Tuhan. Kami boleh melangkatkan kaki. Kami boleh memiliki kesehatan. Kami boleh memiliki kekuatan Tuhan. Itu semua karena kebaikanmu saja di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak itu kita di bulan ini kita bicara tentang potensi. Potensi dari setiap kita dan potensinya adalah potensi di dalam Kristus. Jadi saya banyak merenung tentang potensi yang ada di dalam diri saya. Apakah memang saya sudah menggunakan semua potensi yang ada yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saya. Dan memang seringkali kita, terutama saya, saya adalah orang yang sangat rasional. Kita belajar dengan kondisi-kondisi dunia, pengalaman-pengalaman dan kemudian kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Maka kita belajar untuk serasional mumpul. Hidup itu enggak usah mikir macam-macam, enggak usah berharap yang macam-macam, ya. Sudah dijalani saja. Nah seringkali ya kita dunia sering mengajarkan. Mungkin maksudnya pada saat itu menghibur kita, ya. Misalnya kita mengalami satu bergagalan, ya. Atau mungkin ada hal-hal yang kita harapkan tidak bisa kita capai. Sehingga kita belajar untuk menerima kenyataan. Menerima kenyataan. Ya apa namanya. Penyesalan itu kan datangnya terlambat gitu ya. Kalau di awal apa pendaftaran ya. Katanya begitu ya. Jadi ya sudah terima aja gitu. Enggak usah macam-macam. Nah akhirnya apa. Akhirnya kita mengubur ya segala potensi-potensi yang ada dalam hidup kita. Dan potensi ini ternyata tidak berbicara tentang umur. Ya. Ah saya mau memaksimalkan potensi bagaimana umur saya. Saya sudah 47 ya. Bagaimana mau memaksimalkan potensi. Menjelang pensiun misalnya gitu kan. Padahal kita pensiun itu baru setelah kita dipanggil Tuhan. Baru kita pensiun ya. Di dunia ini. Jadi tidak ada kata pensiun Bapak Ibu. Tidak ada kata berhenti. Ada mungkin kalau yang tahu ya. Ada satu orang terkaya di Indonesia. Itu namanya Katini Mulyadi. Katini Mulyadi itu punya perusahaan. Namanya Tempo. Kan Tempo Majalah ya. Ya Tempo Medical. Jadi kebetulan Bu Katini Mulyadi itu salah satu klien di kantor di mana saya bekerja. Jadi atasan saya, bos saya nanya sama beliau. Ibu ini umurnya sudah mau 90 tahun. Jadi sudah pakai kursi roda. Tapi masih meeting, masih bahas tentang perusahaan. Jadi ditanya, Ibu ini mau cari apa? Ibu hartanya sudah ibaratnya batu aja buah-buah. Buah saya bilang begitu. Jadi beliau bilang, justru inilah yang membuat saya tidak mati-matu. Justru ini yang membuat saya hidup. Saya terus berpikir. Saya terus membuat satu perencanaan. Jadi ternyata Bapak Ibu kalau orang-orang yang sudah berhenti untuk berpikir. Orang-orang yang sudah kemudian menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sepatnya rutin, monoton gitu ya. Itu nanti pada saat itu penyakit akan berdatangan gitu ya. Karena penyakit itu kan timbulnya bukan semata-matanya dari apa yang kita makan. Tetapi dari apa yang kita pikirkan. Jadi pada saat mulai tidak digunakan, maka itu akan semakin berkurang fungsinya. Seperti almarhum Ibu saya, pada saat beliau itu memang terkena strok. Nah, karena tidak bisa bergerak, maka tulangnya menjadi menecil. Apa namanya, sarap-sarapnya menyesut gitu. Nah, sama seperti pikiran kita ya. Kalau otak kita tidak pernah kita pergunakan. Ya, hanya kita pakai untuk scroll-scroll IG-nya orang lain misalnya gitu kan. Nah, akhirnya kita tidak mikir ya. Kita hanya menggunakan sensor mata kita saja. Ya, atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kita tidak mikir ya. Nah, jadi Pakailah sisa waktu yang kita punya untuk kita bisa menggunakan. Ya, apa segala macam yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi dunia ini memang sekarang teknologi memberikan satu kemudahan yang luar biasa. Nah, kemudahan itu seringkali membuat kita menjadi pasif ya. Saya sekarang lagi belajar Bapak-Ibu untuk berolahraga ya. Untuk berolahraga, jadi kalau misalnya di bandara, saya tidak mau pakai yang jalan itu. Saya jalan kaki walaupun mungkin agak jauh ya. Terus kemudian ya setiap pagi belajar untuk berolahraga walaupun sebetulnya. Karena saya ingin memaksimalkan tubuh yang saya miliki. Ya, supaya saya tetap sehat. Saya tetap sehat sehingga potensi ya. Jadi luar biasa bulan ini kita bicara tentang potensi. Sehingga potensi yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita sakit bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi. Kalau kita terbaring, sakit-sakitan misalnya tidak bisa maksimal. Jadi, kesehatan itu adalah satu anak berat, ya tidak luar biasa. Mari kita lihat di Masmur yang 139 ayat 13-16. Mungkin ada yang bisa bacakan secara bergantian. Terima kasih. Karena kau telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Sungguh mengagumkan kau direnungkan. Buat tantanganmu yang sungguh ajaib. Dan semua itu aku sadari benar. Pada waktu aku dibentuk di tempat tersembunyi, engkau ada di sana. Sebelum aku lahir, kau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hari tercantum di dalam kitabmu. Mau nangis Bapak Ibu ya bacanya ya. Yang ayat 16 tadi ya. Bahwa sebelum kita itu ada, dia Tuhan sudah merencanakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan setiap hari kita itu tercantum di dalam kitab kehidupannya, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita menghabiskan hari-hari kita untuk hal-hal yang tidak berguna, saya yakin bahwa ini bukan dia tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah merancangkan setiap hari-hari di dalam kehidupan kita. Dan pasti, rencananya itu pasti luar biasa, Bapak Ibu. Kalau seorang arsitek membuat satu bangunan, bangunan, tentu dia merancang dulu eksteriornya, strukturnya, dan kemudian desain interiornya. Tentu sudah direncanakan. Nah, tentu kalau tidak sesuai dengan rencana, maka bangunan itu bisa. Kalau interiornya tidak sesuai, pasti jelek ya. Kalau eksteriornya tidak sesuai, rumput gitu kan. Jadi, saya percaya bahwa yang tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan, buat setiap nama yang ada di sini, itu pasti adalah rencana-rencana yang indah. Rencana-rencana yang luar biasa. Rencana-rencana yang ajaib. Nah, pada pagi hari ini saya juga belajar loh, Ibu Bawang. Kita sudah dirancangkan Tuhan jauh sebelum kita adanya. Tuhan sudah merancangkan setiap hari kehidupan kita. Setiap hari kehidupan kita tercantum di dalam kitab kehidupan. Di ayat 17, Tuhan sungguh indah dan menyenangkan bahwa engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, engkau masih juga memikirkan aku. Ya, walaupun kita bangun bentuk kita mungkin enggak karu-karuan ya kan. Pastikan belum dandar ya, belum gosok gigi dan lain sebagainya. Tetapi, ketika kita bangun pada pagi hari, Tuhan masih memikirkan setiap kita. Jadi, ayat ini luar biasa ya. Memberikan satu semangat yang baru saya percaya. Buat setiap kita untuk lebih maksimal lagi. Karena kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu tidak memikirkan kita seminggu sekali atau setahun sekali. Tuhan memikirkan kita setiap hari. Ya, setiap hari. Tapi yang seringkali kita alami ya. Saya juga mengalami seringkali kita itu kayak lost gitu ya. Kita kehilangan satu kepercayaan tentang apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Seringkali kita frustasi ya. Kalau kita gagal, kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Namun, itu tidak bisa sesuai dengan harapan kita. Atau mungkin karena ada pendapat orang lain tentang kita. Meskipun kita pada satu waktu kita menyerah. Pada satu waktu kita menyerah, kita bilang, ya sudah, seperti yang pada awal tadi saya sampaikan, yang di bawah. Ya sudah, terimalah kenyataan. Terimalah kenyataan. Hiduplah biasa-biasa aja. Nggak usah aneh-aneh ya. Hidup ini nggak usah macam-macam gitu ya. Sudah. Makan nasi aja sama lauk yang ada misalnya gitu ya. Nggak usah aneh-aneh. Nah, jadi tidak, pikiran kita kemudian disusutkan. Disusutkan untuk kita. Jadinya kita nggak berpikir yang lebih maksimal lagi. Karena kenyataan-kenyataan hidup ya, yang mungkin bertubi-tubi kita alami, sehingga pikiran kita melakukan satu adjustment. Nah, adjustment atau penyesuaian pikiran kita ini jadi nggak selaras dengan tujuan Tuhan. Jadi, semua kitab yang sudah ditulis dalam kehidupan kita akan terlambat nanti termanifestasi. Ini tidak bicara tentang keselamatan ya, kita tidak bicara tentang keselamatan, tapi kita bicara tentang harapan Tuhan setelah kita diselamatkan. Karena kasihnya, Tuhan mau kita lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Jadi, kalau kita sekarang sudah mencapai satu potensi, berarti masih ada banyak yang lain yang bisa kita capai. Jadi, saya juga belajar Bapak-Ibu pada pagi hari ini untuk bisa lebih lagi. Untuk bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang bisa saya lakukan lebih lagi. Ya, karena yang menulis kitab kehidupan dan ada nama kita, itu adalah Tuhan sendiri. Jadi, ada baiknya kita bertanya kepada Tuhan, ya, kepada sangat pencipta tentang apa rencana-rencana Tuhan berikutnya yang belum saya lakukan. Apa rencana-rencana Tuhan berikutnya yang bisa saya align, bisa saya bersama-sama. itu Bapak-Ibu. Nah, yang kedua, yang sering kita terjebak, itu kan rutinitas, gitu ya. Rutinitas itu ya, seperti tadi ya. Dengan sosial media, yang saya juga ngomong begini, saya juga masih sering spesial juga Bapak-Ibu. Instagram, gitu ya. Jadi, nggak ada yang salah, gitu ya, nggak ada yang salah. Cuma maksudnya, mungkin perlu kita membiasakan diri, saya juga ingin membiasakan diri, bangun tidur, bukan cari HP. Bukan cari handphone, ya, bangun tidur, ya, puji Tuhan, di New Life, bangun tidur, cari zoom Bapak-Ibu. Bangun tidur, cari zoom dulu. Nah, cari zoom setengah nambam, bangun. Di situ, jadi, pikiran otak kita itu jadi bekerja sama, gitu. Bekerja sama bukan dengan keinginan kita untuk melihat ada status apa pagi hari ini. Siapa tahu jangan berapa pagi ada yang mengupdate status, gitu ya. Nah, tetapi, kita bersama-sama memuji dan memulihkan Tuhan. Dan itu sangat menyehatkan rohani. Tujur, saya merasa lebih sehat, Bapak-Ibu. Merasa lebih sehat. Jadi, dari sisi rohani, dengan setiap pagi ikut doa panggungan. Jadi, kalau yang belum, coba aja, ya, dan pasti akan terasa perubahannya, Bapak-Ibu. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Nggak lama-lama kok, cuma 30 menit. Ya, cuma 30 menit, sharing-nya itu juga dibatasi. Ya, nggak boleh lama-lama. Jam 6 selesai. Nah, jam 6 selesai. Saya belajar untuk disiplin, saya minum laik putih, hangat, gitu ya. Terus kemudian, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ya, karena kita masih diberikan satu hari lagi ya, Bapak-Ibu. Kita kan nggak tahu ya, banyak orang yang kelihatannya gagah, sehat, tentu dipanggil Tuhan. Jadi, kita syukur aja. setiap hari, setiap waktu, hari yang baru, kita syukur aja. Karena bener-bener kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak usah merencanakan, oh, saya masih hidup 40 tahun lagi. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau itu memang bisa kita nikmati. Tapi, kita ya harus hidup dengan nikmat, ya setiap hari kita syukur. Itu saja yang saya rasakan ya, yang perubahan yang saya rasakan dengan ikut doa pagi. Jadi, dengan kita menyadari bahwa pada tadi ya, kita diciptakan secara sempurna. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Maka, kalau seseorang menyadari bahwa dia diciptakan secara dahsyat dan ajaib, maka nggak mungkin dia biasa-biasa aja, Ya, yaudah, kejadian saya dahsyat dan ajaib. Ya, yaudah, ya begini-begini aja. Kembali ke rutinitas lagi. Kalau kita menyadari bahwa kita itu diciptakan secara dahsyat, diciptakan secara ajaib, maka tentu apa yang kita lakukan harus maksimal. Tadi yang di Masmur ya, 139 dan 14. Ya, aku bersyukur karena kejadian kita itu adalah dasar dasar dan ajaib. Ya, kalau di Firman Allah yang hidup, terima kasih karena engkau telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Saya kan sering menemani Adulia untuk melihat, karena dia suka menonton Tengkora, Bapak-Ibu, jadi karena dia suka menonton Tengkora, jadi saya pikir, kalau menonton Tengkora, ini gawat juga kan, hanya saya carikan yang education. yang menjadikan gitu ya, dan dia menonton. Di situ saya menyadari, wah, ternyata luar biasa sekali Bapak-Ibu. Saya belajar ya, dari video yang ditonton akhirnya itu. jadi setiap tulang yang diciptakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam diri kita, itu ternyata untuk melindungi semua bagian-bagian tubuh kita. Jadi ada tulang yang bungkus paru-paru, ada tulang yang bungkus dinjar, melindungi. Jadi kalau ada impact, itu enggak kena. Jadi begitu detailnya, Bapak-Ibu. Nah, juga tulang-tulang keadaan lutut ya, semua. Itu betul-betul dirancarkan, didesain, supaya kalau kita jatuh, itu enggak langsung kena yang kecil-kecil dalam. Jadi Tuhan udah mikir, ini anak turnil kan pasti gerakannya enggak bisa diprediksi, gitu ya. Pasti Tuhan udah mikir begitu. Aku harus bikin yang sebaik mungkin supaya kalau impact, ya kecuali ditabrak mobil ya itu bedanya. Tapi kalau misalnya kita jatuh, kita jatuh, itu masih terlindungi bagian-bagian tubuh kita. Atau mungkin kena benturan, itu masih terlindungi. Kalaupun ditabrak mobil misalnya, kan masih ada tulang yang melindungi. Enggak langsung kena ke hati, ginjal, dan sebagainya. Jadi luar biasa banget. Kejadian kita memang betul-betul ajaib. Jadi ini yang harus kita sadari bahwa kita diciptakan Tuhan secara sempurna. Dan kita ulang bersama, aku diciptakan secara sempurna. Secara sempurna. Kemudian yang kedua, Tuhan itu sudah memberikan lebih daripada yang kita sadari. Lihat Roma 8, tadi di Roma 8, ayat 29 sampai 30. kita tahu sekarang bahwa alat turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu. jadi tidak hanya dalam hal-hal tertentu saja, tetapi di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang ngasih dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana alat. sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Jadi, kita harus menyadari bahwa ada Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kita itu tidak kerja sendiri ya, tapi kita tidak melakukan semuanya itu sendirian. karena kita akan menyerah, kita akan lelah, kita akan frustasi. Dulu saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, mengandalkan pemahaman saya sendiri, sehingga saya gampang menyerah, gampang putus asa. Tetapi, kita percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan lebih, sudah memperlengkapi kita lebih daripada yang kita sadari. Dan kita itu ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. kan luar biasa ya. Kita ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. 1 Korintus 2 ayat 9 Ya, ini yang saya pegang sejak lama Bapak Ibu ayat ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan alat untuk mereka yang mengasihi dia. Seringkali kita mengandalkan perlihatan kita dan mengandalkan kondisi-kondisi sekarang ya saya ingin maksimal tapi saya terbatas kurang ini, kurang itu ya gak bisa ini, gak bisa itu. tapi pernah gak kita berpegar pada ayat ini. Karena semua itu sudah disediakan. Walaupun secara mata jasmani kita gak pernah lihat, belum melihat, kita gak pernah mendengar. Dan timbul dalam hati kita pun gak pernah gitu loh. Mau membayangkan itu pun gak berani gitu loh. Jadi percaya bahwa itu sudah disediakan. Berjalan saja. Seringkali memang dalam realitanya susah. Bapak Ibu susah. Dan itu baru kita bisa oh iya Tuhan ternyata Engkau sudah menyediakan seperti 1 Korintus 2 ayat 9 ini. Saya pun masih mengalami aleat. Tetapi mari kita sama-sama belajar untuk align gitu ya. sejalan gitu dengan pikiran Kristus. Karena ada Kristus di dalam kita. Karena ada Kristus di dalam kita. Kita belajar sepakat. Kita belajar sepakat walaupun secara mata jasmani belum kita lihat. Secara mata jasmani kelihatannya nyulai ini dari tahun ke tahun sama misalnya begitu ya. Tetapi kita harus tetap sepakat bahwa seperti kata Bapak Tembala sesuatu yang besar sedang terjadi. Itu harus kita sepakat. Dan pada waktunya nanti kita akan melihat oh iya ternyata 1 Korintus 2 semua yang disediakan semua sudah disediakan yang tidak kita lihat dengan mata yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita bahkan bayangin pun kita gak berani kayak gitu yang tidak pernah timbul di dalam mati manusia kita akan membuat terhadap yang pertama dari yang Tuhan sudah menciptakan kita secara sempurna dan yang kedua Tuhan sudah memberikan lebih daripada yang kita sadari yang ketiga kita lihat di Masmur 139 Masmur 139 ayat yang pertama sampai keempat jadi saya sebagai seorang bapak saya mengerti dan kalaupun saya seringkali tidak mengerti saya belajar untuk mengerti anak-anak saya sesuai pertumbuhan mereka ya Arthur Tasya walaupun mereka sudah belajar ABD jadi cara saya berbicara tentu tidak sama dengan saya berbicara padahal dia tentu harus berbeda walaupun setengkali setelah saya bicara sama mereka saya kaget sendiri kok lain ya waktu saya dengar Tasya baca puisi saya dengar rekamannya suaranya saya kaget kaget sendiri kok enggak kayak dulu suaranya waktunya masih kecil ya masih kecil omongnya sekarang suaranya betul-betul berubah ya mengalami perubahan mas 1539 ayat 1 sampai 4 ada yang bisa bantu bacakan secara bergantian semuanya 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 Jadi ada satu pribadi Yang betul-betul Mengerti Kalau saya sebagai seorang bapak Mungkin seringkali Tidak mengerti Secara sempurna Secara baik pribadi anak-anak saya Walaupun saya terus menerus belajar Tapi ada satu pribadi Yang betul-betul mengetahui kita Yang menyelidiki hati kita Mengetahui segala sesuatu Tentang kita Bila kita duduk Bila kita berdiri Di Kirman Allah yang hidup Dari jauh engkau sudah mengenal setiap pikiranku Engkau menyiapkan jalan Di hadapanku Dan memberitahu aku dimana aku harus Berhenti dan beristirahat Setiap saat engkau tahu dimana aku berada Dimana Seringkali saya juga mengalami Banyak situasi Bapak Ibu Dimana Tuhan berkata kepada saya Rok Kudus berkata kepada saya bahwa Ini adalah saatnya Kamu beristirahat Beristirahat itu Artinya Serahkan semuanya kepada Tuhan Jangan andalkan kekuatan kita sendiri Engkau tahu Apa yang akan kukatakan Bahkan sebelum Aku Mengucapkan Mengucapkan Nah ini yang ayat 5 Yang luar biasa Bapak Ibu di Kirman Allah yang hidup Engkau berada di hadapanku maupun di belakanku Dan meletakkan tanganmu yang penuh berkat Di atas Kepala Kita harus percaya Bapak Ibu Kita harus menaruh iman Bahwa Tuhan Meletakkan tangannya Yang penuh berkat itu Di atas kepala kita Amin Kalau kita datang ke tempat ini Kalau kita datang ke hadirat Tuhan Kalau kita berdoa Memuji dan memilih Kita harus percaya Bapak Ibu Sesuai beriman ini Bahwa Tuhan Meletakkan tangan Ke atas Setiap kepala kita Di sini Saya baru menyadari Bapak Ibu Pada awal-awal saya Bergabung di Gerizah Yulang Itu Sering Banyak kesempatan Pada saat Bapak 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 berdoa Ya pada saat Ibu parah Dia berdoa Itu saya rasanya Ada kayak begini Bapak Ibu Di kepala saya Dan Pernyata inilah Jawabannya Bapak Ibu Bahwa Tuhan Mengelur Tangannya Yang tangan yang penuh berkat itu Di atas kepala kita Kita harus percaya itu Karena ini keempat ini Tuhan Itu mengetahui Segala sesuatu Tentang kita Makanya Ini menjadi modal kita Ya kan Untuk menjadi Memaksimalkan potensi Kan butuh modal Kan Bapak Ibu Kalau gak pakai modal Susah Segala sesuatu Harus pakai modal Ya kan Nah ini modalnya adalah Kita tahu Bahwa kita diciptakan Secara sempurna Kita tahu Bahwa Tuhan Sudah memberikan Lebih banyak Daripada Apa yang kita sadari Dan yang ketiga Kita tahu Bahwa Tuhan Itu mengetahui Segala sesuatu Tentang kita Jalan mencipta kita Itulah modal kita Tuhan tahu Apa yang kita lakukan Kok Kalau mungkin Yang kita lakukan Masih belum maksimal Tuhan tahu Bapak Ibu Tuhan terus Membimbing Tuhan tahu Tuhan tahu Setiap Lakan Kehidupan kita Gak usah Kecil hati Gak usah Merasa daun Gak usah Merasa Putus asa Kalau kita Melakukan kesalahan Kita akui Kita akui Dan kita percaya Bahwa Bilur-bilur Kristus Darah Kristus Menyempurnakan Kita Saya selalu Belajar Memperkatakan Itu Di Di atas Kesalahan Kesalahan Yang saya lakukan Perkatakan Pelang-pelang Saya percaya Bahwa Kita akan Terus Menuju Ke arah Kesempurnaan Kristus Setiap hari Kita Diperbarui Dan Yang terakhir Ini yang Paling penting Bapak Ibu Sulit Untuk bagi kita Untuk bisa Maksimal Untuk bisa melihat Potensi yang ada Dalam diri kita Kalau kita Masih belum Merdeka Kalau kita Masih dihantui Oleh Kesalahan Kesalahan Ataupun Kesalahan Yang baru saja Kita lakukan Ataupun Dosa-dosa kita Ataupun Kelemahan-kelemahan kita Ataupun Kepahitan Kekecewaan Rasa sendiri Rasa tidak Didukung Dan lain sebagainya Galatia 5 Ayat 1 Ada yang saya Bantu bacakan Kepahitan Malatia 5 1 Tuhan Supaya kita Sungguh-sungguh Merdeka Kristus telah Memerdekatan kita Karena itu Pabila teguh Dan jangan Mau lagi Dikenakan Puk Pernambahan Ya Kristus Sudah Merdeka Eh apa Kristus Sudah Memerdekakan Kita Supaya kita Sungguh-sungguh Merdeka Kristus Sudah Memerdekakan Kita Jadi Karena itu Jangan kita Mau Di Perhambal Lagi Oleh Pikiran-pikiran Kita Bahwa Kamu ini Sudahlah Hidupmu ini Kan Ya Begini-begini Aja Udahlah Hidupnya Baik-baik Aja Ya Gak usah Macem-macem Jadi Akhirnya Kita Tidak Merdeka Bapak-Ibu Pada saat Ada Kesempatan Untuk kita Misalnya Melayani Pikiran itu Yang muncul Di dalam diri kita Jadi Secara tidak Langsung Kita ini Masuk Diperhambal Walaupun Bukan Diperhambal Oleh dosa Lagi Kalaupun Kita mungkin Sudah Merdeka Dari kebiasaan Kebiasaan Masa lalu Kita Yang buruk Misalnya Tetapi Kalau Pikiran-pikiran Merasa Inferior Merasa Biasa-biasa Saja Masih terus Memperduda Kita Sampai kapan Kita Tidak Bisa Merdeka Akhirnya kita Hidupnya Biasa-biasa Saja Seperti Seperti Apa Namanya Orang Mungkin Lahir Sekolah Kerja Pensiun Mati Siklusnya Menikah Punya anak Pensiun Mati Jadi Itu Siklus Tetapi Di dalam Siklus kehidupan Itu Apa yang Bisa kita Wariskan Apa yang Bisa kita Wariskan Bukan Harta Benar Tetapi Warisan Bahwa Ada Nama Kristus Ada Nama Kristus Yang Ditinggikan Ada Nama Tuhan Yang Diagungkan Berbagai Cara Bisa kita Lakukan Sesuai Dengan Talenta Yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Setiap Kita Mesing-mesing Pribadi Yang Unik Tadi Kita Belajar Tuhan Menciptakan Kita Secara Sempurna Tuhan Sudah Memberikan Lebih Banyak Tuhan Mengetahui Sesuatu Tentang Kita Tuhan Yang Lebih Tahu Bukan Pak Susilo Atau Bu Envi Yang Lebih Tahu Tentang Bagaimana Kita Tetapi Tuhan Yang Lebih Tahu Makanya Kalau Kita Ingin Ikut Ambil Bagian Dalam Satu Pelayanan Kita Harus Bertanya Kepada Tuhan Jadi Karena Jangan Sampai Nanti Tidak Sesuai Dengan Kemampuan Yang Tuhan Sudah Berikan Tanya Kepada Tuhan Apa Yang Bisa Saya Ikut Ambil Bagian Apa Yang Bisa Saya Lakukan Dimanapun Itu Bapak Ibu Pelayanan Kita Tidak Batasi Pelayanan Di Tempat Ini Kalau Bapak Ibu Di Tempat Kerja Itu Juga Bapak Bisa Melakukan Pelayanan Di Tempat Kerja Dimanapun Jadi Kita Belajar Pada Bagi Hari Ini Bahwa Kita Diciptakan Secara Sempurna Tuhan Sudah Memberikan Lebih Daripada Apa Yang Kita Sadari Tuhan Mengetahui Tentang Segala Sesuatu Tentang Kita Dan Yang Terpenting Adalah Kita Harus Menyadari Bahwa Kita Sudah Merdeka Kalau Kita Sudah Menyadari Kita Sudah Merdeka Maka Setiap Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Kita Pelayanan Atau Kepercayaan Apapun Kita Tidak Lagi Dihantui Atau Diberbani Dengan Pikiran Kita Fokus Kepada Tanggung jawab Kita Fokus Kepada Kepercayaan Diberikan Itu Dan Kita Fokus Bagaimana Kita Bisa Lebih Maksimal Dengan Kepercayaan Diberikan Demikian Tuhan Kepada Diberikan Diberikan Kepada Diberikan Kepada Mau Supaya Setiap Kita Menjadi Maksimal Dalam Setiap Apa Yang Kita Kerjakan Karena Kita Tahu Tidak Ada Modal Yang Diberikan Tuan Kita Tuhan tahu keberadaan kita Tuhan tahu hati kita Bahkan dia menaruh tangannya di atas kepala kita Amin Oleh sebab itu saudara Bukan hanya sampai disana Tuhan juga mematih Buat setiap kita Supaya kita hidup bagi dia Amin